Pemirsa surat edaran tentang bau badan dan penanganannya yang dikeluarkan Kepala Jurusan Arsitek Fakultas Teknik Universitas Syahkuala atau USK Banda Aceh viral di media sosial. Surat edaran ini juga ditangkapi beragam oleh mahasiswa, sebaliknya pihak jurusan, fakultas hingga rektorat menghindar saat diminta konfirmasinya Jumat 18 November 2022. Viral di berbagai media sosial, surat edaran tentang bau badan dan penanganannya yang ditandatangani Ketua Jurusan Arsitektur dan Perencanaan USK, Laina Hilmasari, berisi imbauan terkait keluhan dosen karena banyaknya mahasiswa bermasalah dengan bau badan di kampus tersebut. Kondisi ini dinilai mengganggu aktivitas belajar di jurusan tersebut. Surat itu juga berisi beberapa poin tentang tata cara menghilangkan bau badan. Namun saat ingin dimintai keterangan, sejumlah pejabat kampus tersebut, dari Ketua Jurusan hingga pihak rektorat, enggan menanggapi persoalan yang sedang viral tersebut. Sebaliknya, ragam pendapat disampaikan terutama oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Syahkuala Banda Aceh. Siti Harlena Miska mengatakan, meskipun bau badan ini sangat mengganggu, tapi seharusnya dosen bisa mengingatkan di dalam kelas, sehingga tidak harus viral dan membuat tidak nyaman seluruh Universitas. Sebenarnya kalau edaran ini saya agak kurang tenang lah, dengan ada edaran gini sebenarnya membuat citra mahasiswa teknik khususnya, itu agak dipandang buruk lah sama masyarakat luar, karena orang bakal berpikir, oh berarti rata-rata mahasiswa teknik itu dia bau badan gitu, apakah karena tugasnya kebanyakan atau apa, sebaiknya dari dosen sendiri, kan ini dosen yang ngeluarin surat edaran nih, sebaiknya dari dosen sendiri itu bisa mengingatkan, atau melalui WA Group, kampus, atau melalui Kajur aja, tidak perlu diberikan surat edaran semikian lah. Naya mengatakan, soal surat edaran itu tidak bagus, karena akan menjelekan kampus sendiri, baiknya itu ditegur langsung ke orang yang bersangkutan. Pendapat saya sih kurang setuju ya dibuatnya surat edaran tersebut, mungkin lebih baik kayak ditegur langsung atau gimana gitu, tidak harus langsung dibuat edaran hingga viral kemana-mana gitu, mungkin lebih ditegur langsung, atau harus tahu di daerah situ saja, tidak perlu edaran gitu, di situ menyarankan untuk memakai deodoran, memakai cuka apel gitu-gitu. Yuzul mengatakan setuju dengan surat edaran tersebut, karena jika di dalam kelas, jika ada yang bau badan, maka akan sangat mengganggu proses belajar-mengajar. Menurut saya sih, ya setuju sih Pak, karena kan pasti kenyamanan antara dosen sama siswanya, walaupun kayak misalnya kayak siswanya merasa dosennya bau badan pun juga agak nyaman, begitu juga dengan dosennya. Kalau dosennya nggak nyaman dengan siswanya bau badan, pasti kan terjadi kendala dalam proses mengajar-mengajar nantinya. Sayangnya pihak kampus Universitas Syahkualah, dari rektorat, fakultas, hingga jurusan teknik arsitektur, menghindar saat dihubungi, bahkan setelah jurnalis mendatanginya langsung ke kampus besar di Banda Aceh tersebut. Dari Kota Banda Aceh, Topan Mustafa Ainus melaporkan.